Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat religif Kita berjima lagi dalam program Podcast Ramadhan edisi kedua Hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Ini tanggal tua Pak Saadunda Im Wah kayaknya kantengnya udah mulai menipis nih ya Tapi semoga tidak menipiskan semangat sahabat religi dalam menjalankan puasa ya Terutama di puasa Ramadhan ini Nah ini pas banget nih ya Sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada sore hari ini Yaitu tentang menjarah pahala di bulan puasa Sahabat religi yang dirahmati Allah Kita sudah menghadirkan arah sumber Yang Pak Kiai ya dari Kecamatan Keragan Penyuluh agama di KUA Kecamatan Keragan Beliau adalah Kei Haji Saadunda Im LCMH Assalamualaikum Pak Yae Waalaikumsalam Apa kabar Alhamdulillah masih kuat Masih kuat ya Masih kuat ya Kegiatannya apa aja nih selama puasa ini Seperti teman-teman yang lain dalam Ramadan Ramadan tentu menyibukkan diri untuk meraih Kalau saya bahasakan itu menjarah Iya menjarah ya Nah ini kenapa nih memilih Diksi menjarah nih ya Kan menjarah itu kan Konotasinya negatif ya Menjarah kayak merampok aja nih ya Mungkin bisa Padahal mungkin bisa memilih Diksi yang lebih Halus ya Seperti mengais Memborong Memboyong Atau apalah yang Lebih halus gitu Kenapa ini Ya betul Anda memilih kata Menjarah Kenapa kok Saya katakan menjarah Karena Barang yang dijarah itu Pastinya Tidak akan berlangsung lama Sehingga Begitu ada barang Banyak yang menghendaki Maka kita berusaha merebut Jangan sampai kalah dengan Teman-teman yang lain Itulah kenapa saya Bahasa jelanya Royoan Sehingga Kita harus punya motivasi Punya Rencana Jangan sampai saya kalah Dengan teman-teman yang lain Pada bulan Ramadan tahun ini Harus lebih banyak Dengan teman-teman yang lain Sehingga kita gunakan Bahasa menjarah Yaitu Tentu menjarah Dalam hal kebaikan Yaitu menjarah Menjarah Pahala Di bulan penuh berkah Seperti itu Menjarah pahala Di bulan puasa Yang penuh berkah ini Lantas tadi Jangan bilang Pahala Apakah Amalan Yang kita lakukan Pada Bulan puasa ini Amalan baik Tentunya Itu Pastinya Mendapat pahala Dari Allah Apakah seperti itu Karena Pahala kan Kita sendiri kan Tidak tahu ya Apakah ibadah kita itu Mendapatkan pahala Apa enggak Diterima oleh Allah Apa enggak Atau mungkin bahkan Tidak diterima oleh Allah Seperti itu Bahkan dikatakan Bahwa bulan Ramadan Adalah bulan orang Islam Bulannya orang Islam Bulannya orang Islam Bulannya orang Muslim Sedangkan Bulan sebelumnya Saqban adalah Bulannya kancing Nabi Dan rojab Bulannya Allah Karena Di dalam bulan rojab itu Allah Memberi kadu Istimewa kepada orang Islam Yaitu Perintah sholat Atau Di tepatnya Peristiwa Israq Sedangkan Di bulan Saqban Itu dimulainya Perintah Membaca Sholawat Yaitu Tepatnya pada Ayat Inallah Wa Malaikat Tahu Dan seterusnya Itu Pendapat yang Sohih Mengatakan Itu turunnya Di bulan Saqban Bulan Saqban Sehingga Allah saja Membaca sholawat Dan malaikatnya Maka Allah Memerintahkan Kepada orang iman Untuk membaca sholawat Kepada Kancing Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sedangkan Di bulan Ramadan ini Kenapa Dikatakan Bulannya orang mu'min Karena Orang yang beriman Di dalam bulan Ramadan itu Diberi kebebasan Bergerak Untuk melaksanakan Segala jenis Bentuk ibadah Tanpa ada Kalau di Barang itu kan Biasanya ada Tarif harganya Ya tarif harganya Kalau di bulan puasa ini Semua tarif itu Dilepas Dan Tanpa bandrol Ya Mbak Ika Tanpa bandrol Sehingga Mau Diberi harga Berapapun Terserah Seperti itu Sehingga Disitulah istimewanya Bulan Ramadan Orang yang beriman Mengerjakan Ibadah Dalam bentuk Apapun Itu Langsung dengan Pemiliknya Tidak lagi dengan Kasir Tidak lagi dengan Perantara Tetapi Antara Dia dan Allah Sehingga Kalau sebelum Di bulan-bulan Selain Ramadan Itu ada Apa namanya Pahala Sepuluh Ada Dipotong Kesalahannya Sepuluh Kalau di bulan Ramadan Itu bahkan Tanpa batas Tanpa batas Tanpa batas Unlimited Termasuk Ibadah Sosial Misalkan Hubungannya Antar manusia Memberikan sedekah Terus membantu Orang lain Yang sedang Ditimbang Kesusahan Itu apakah Termasuk Pahala-pahala Yang diutamakan Dalam puasa Ramadan ini Tidak melulu Tidak melulu Baca Al-Quran Tidak melulu Ngaji kitab Atau Hal-hal lain Dalam rangka Meningkatkan Pengetahuan Tenggara Agama Islam Bagaimana Bahkan Ada yang mengatakan Ramadan itu Bulan sedekah Bulan sedekah Bahkan Kansi Nabi Memerintahkan Perbanyaklah Bersedekah Di bulan Ramadan Karena apa Karena Di bulan Ramadan Itu Berbeda Dengan di bulan-bulan Sebelumnya Orang Di bulan Ramadan Pada berpuasa Sehingga Aktivitas Sosial Aktivitas Bermasyarakat Itu juga Berjalan Begitu cepat Sehingga Kita sadari Bahwa Pengeluaran Secara Finansial pun Di bulan Ramadan Itu begitu cepatnya Maka Di antara itulah Yang Dipertimbangkan Agar Kita bersedekah Sebanyak-banyaknya 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 Di bulan Ramadan Tidak asing Tidak asing bahwa Sedekah Di bulan Ramadan Itu Dalam rangka Biasanya Rata-rata Kebanyakan kita Itu ada yang Mengatakan Bulan Ramadan Itu bulan sedekah Dan juga Bulan Untuk Zakat Sedekah Dan zakat Zakat mal Ya Zakat mal Maupun Zakat mal Ataupun Zakat fitri Selama bulan Ramadan Itu Sunnah Baru di akhir Ramadan Nanti menjadi wajib Tetapi Itu menjadi Kesatuan Keistimewaan Bulan Ramadan Salah satu Keistimewaan bulan Ramadan Salah satu Keistimewaan bulan Ramadan Itu bulan sedekah Bulan zakat Seperti itu Itu Pahalanya Bagaimana itu Terus Ini ya Menjadi Perhitungan Allah sendiri Kita tidak bisa Menghitung Pahala Selama Pahala Ibadah Yang dilakukan Selama Ramadan Ini ya Tentu Bagaimana Penjelasannya Sesuai dengan Keistimewaan Di bulan Ramadan Yaitu Kita Berlomba Lomba Kita Mencari Kebaikan Kebaikan Sebanyak Banyaknya Bahkan Dikatakan Naumus soim ibadah Mbak Itu Jadi Naumus soim ibadah Tidurnya orang yang Tidurnya orang yang berpuasa Adalah ibadah Kenapa Karena Dengan dia tidur Itu Menghindarkan Dia dari Berbuat dosa Dari maksiat Itulah Itulah Kenapa Dikatakan Tidurnya orang Berpuasa Saja Ibadah Apalagi Ibadahnya Apalagi Ibadahnya Dan ibadah Tentu Tidak Tidak Hanya Ibadah Mahdoh Seperti Membaca Al-Quran Sholat Puasa Dan lain Sebagainya Segala Sesuatu Yang Bernilai Ibadah Itu Berpahala Walaupun Kelihatannya Amal Dunia Amal Dunia Misalkan Mencari Nafkah Misalkan Mencari Nafkah Iya Bahkan Bekerja Kemudian Bagi Ibu-ibu Memasak Untuk Keluarganya Itu Pak Halanya Beda Dengan Hari-hari Biasa Jadi Segala Sesuatu Yang Bernilai Ibadah Karena Niatnya Adalah Niat Yang Baik Untuk Beribadah Khidmah Kepada Suami Wah Ini Memotivasi Ibu-ibu Ini Mumpung Jarang-jarang Seandainya Selain Ramadan Jarang Sekali Memasak Sahur Memasak Untuk Berbuka Mumpung Di bulan Ramadan Ini Kita Niatkan Untuk Khidmah Keluarga Untuk Apa Namanya Untuk Tujuan Berbuka Bersama Keluarga Niat Yang Baik Tentu Walaupun Kelihatannya Amal Ibadah Tersebut Hanya Amal Dunia Biasa Tetapi Karena Baiknya Niat Menjadi Ibadah Apalagi Mendapat Keistimewaan Di bulan Puasa Terus Saya Ada Pertanyaan Lagi Tentang Wanita Yang Berhalangan Ketika Dia Melakukan Halal Kebaikan Apakah Itu Dia Tidak Puasan Apakah Dia Mendapatkan Pahala Seperti Orang Yang Sedang Berpuasa Ramadan Betul Sekali Baik Bahwa Di Dalam Syariat Itu Kan Ada Orang Yang Wajib Dan Ada Orang Yang Tidak Wajib Bahkan Haram Untuk Melakukan Ibadah Ibadah Tertentu Contohnya Anak Yang Belum Dewasa Dia Sholat Atau Puasa Misalnya Anak Yang Belum Dewasa Tetapi Dia Ikut Berpuasa Apakah Dia Mendapatkan Pahala Iya Sekalipun Dia Tidak Wajib Karena Belum Muka Belum Tetapi Karena Dia Melakukan Ibadah Dia Berhak Mendapatkan Pahala Sudah Berhak Mendapatkan Pahala Mendapatkan Pahala Keistimewaan Di bulan Romantik Begitupun Ibu-ibu Yang Berhalangan Yang Tidak Mengurangi Aktifitasnya Kecuali Berpuasa Dia Tetap Apa Namanya Menyiapkan Buka Puasa Tetap Memberi Sedekah Orang-orang Yang Sedang Tadarus Tetap Memberi Takjil Orang-orang Pengguna Jalan Yang Berpuasa Itu Bahkan Dikatakan Orang Yang Memberi Apa Namanya Riski Atau Memberi Hidangan Kepada Orang Yang Membaca Al-Quran Itu Pahalanya Sama Dengan Orang Yang Membaca Al-Quran Tidak Berkurang Sedikit Sama Itulah Istimewanya Pahala Semakin Dibagi Semakin Bertambah Semakin Dibagi Semakin Bertambah Tidak Berkurang Sedikit Ada Nggak Ustadz Keutamaan Ramadhan Yang lainnya Selain Ibadah Ini Selain Meraih Pahala Yang jarang Kita ketahui Akan Tetapi Itu Sebetulnya Kita Lakukan Adalah Sholat Tarawih Sholat Tarawih Bagaimana Diverimankan Oleh Allah Yaitu Hadis Nabi Terimaaf Man Komar Romadona Wasoma Naharoha Jadi Disitu Ada Bahasa Komar Romadona Barang Siapa Yang Menegakkan Bulan Romadon Artinya Beribadah Malam Di Bulan Romadon Itu Ulama Mengatakan Yang dimaksud Adalah Tarawih Kenapa Kok Tarawih Menjadi Istimewa Yang pertama Karena Tarawih Itu Unlimited Apa Maaf Karena Tarawih Itu Hanya Berada Di Bulan Ramadhan Hanya Khusus Di Bulan Ramadhan Maka Kenapa Dinamakan Tarawih Yang Berarti Adalah Ibadah Yang Santai Santai Atau Tenang Tenang Beristirahat Beristirahat Karena Sebetulnya Di dalam Melaksanakan Sholat Tarawih Itu Kita Disela-sela Melaksanakan Tarawih Itu Bisa Diisi Dengan Membaca Al-Quran Dengan Tafakur Dengan Itikaf Maka Dinamakan Tarawih Tarawih Maka Terkadang Kita Di Sebagian Di Sebagian Daerah Itu Ada yang Salah Memahami Tarawih Itu Mana Yang Paling Cepat Itu Yang Keren Yang Paling Banyak Diminati Jadi Kalau Dikembalikan Ke Makna Tarawih Sendiri Sudah Sudah Keluar Jauh Iya Tapi Ada Memang Banyakan Orang Tidak Betar Kalau Tarawih Lama Lama Padahal Kalau Di Masjidil Haram Lama Lagi Sehingga Tarawih Itu Menikmati Sholat Dengan Diselah Selai Mengaji Atau Tausi Atau Yang Lainnya Dalam Rangka Menghidupkan Malam Malam Sebenarnya Seperti Itu Tapi Mungkin Bisa Memberi Sedikit Pengalaman Mbak Waktu Itu Kebetulan Pernah Mendapatkan Kesempatan Sholat Tarawih Di Tarim Hadrumaut Mbak Iko Yaman Iya Itu Disana Yang terkenal Dengan Kota Seribu Wali Itu Disana Banyak Sekali Para Habae Habae Para Ulama Ulama Itu Benar Benar Menikmati Menikmati Tarawih Sehingga Kalau disini Saya belum pernah Menjumpai Menjumpai Betul Itu Sholat Tarawihnya Itu Terjadwal Walaupun Mungkin Gak Tahu Asbab Nuzulnya Atau Awal Permulanya Tetapi Yang Saya Rasakan Itu Setiap 30 Menit Sekali Itu Masing Masing Masjid Berpindah Pindah Sholat Tarawih Misal Nih Di Masjid Di Masjid Jami Itu Sholat Tarawih Jam Setengah Tiga Malam Terus Nanti Di Masjid Baalawi Tarawih Jam 11 Malam Nanti Jam Persis Setelah Ishak Itu Ada Salah Satu Masjid Yang Melaksanakan Tarawih Nanti 30 Menit Berikutnya Masjid Yang Lain Jadi Per 30 Menit Itu Ganti Masjid Yang Melaksanakan Tarawih Oh Gitu Kok Seperti Itu Sehingga Sehingga Prakteknya Itu Ada Orang Yang Dalam Satu Malam Itu Melaksanakan Sholat Tarawih Di Banyak Masjid Tiga Tempat Bahkan Sepuluh Tempat Bisa Ya Luar Biasa Itu Berarti Berapa Rakaat Itu Berarti Tinggal Mengalihkan Satu Tempat 20 Rakaat Kalau Lima Tempat Berapa Rakaat Itu 20 Rakaat Sebagian Besar Benar Benar Terjadi Jadi Ada Yang Mengatakan Sholat Tarawih 200 Rakaat Itu Terjadi Terjadi Karena Mengikuti Sholat Tarawih Di Banyak Masjid Kalau Saya Sendiri Favorit Yang Paling Terakhir Setengah Tiga Malam Sekalian Sahur Jadi Setelah Sholat Ishak Nyantai Dulu Di Asrama Ngobrol Sama Teman Bahasa Apa Nanti Setelah Jam Jam Dua Itu Kita Persiapan Terus Berangkat Setengah Tiga Selesai Kurang Lebih Setengah Jam Nanti Langsung Sahur Nunggu Sholat Subuh Terus Nunggu Isrok Baru Setelah Itu Istirahat Istirahat Sampai Siang Biasanya Memang Yang Saya Lihat Itu Mereka Benar-benar Menikmati Malam Ramadhan Jadi Benar-benar Hidup Malam Malam Nggak Siang Nggak Siang Jadi Malam Nya Itu Seperti Siang Di Bulan Bulan Selain Ramadhan Aktivitas Semuanya Di Malam Itu Sebagian Negara-negara Di Timur Tengah Apakah Seperti Itu Mungkin Ada Diaman Mungkin Yang Kulturnya Itu Kultur Kultur Ibadah Dan Kultur Pendidikannya Yang Sangat Kuat Mungkin Seperti Itu Juga Kalau Siang Pada Tidur Istirahat Istirahat Nanti Mulai Ada Aktivitas Itu Sore Sore Itu Sungguh Pemandangan Yang Kok Beda Jadi Mupeng Saya Kesana Iya Ini Ada Satu Hadis Riyad Muslim Yang Kemarin Saya buka buku Ada Hadis Berbunyi Seperti ini Tiap Amalan Kebaikan Yang Dilakukan Oleh Manusia Akan Dilipat Gandakan Dengan Sepuluh Kebaikan Yang Semisal Hingga 700 Kali Lepat Kecuali Amalan Puasa Amalan Puasa Adalah Untukku Dan Aku Yang Akan Membarasnya Ini Penjelasannya Seperti Apa Pak Yai Bisa Dijelaskan Sebetulnya Tidak Jauh Berbeda Dengan Yang Awal Mbak Ikal Sampaikan Bahwa Satu Ibadah Itu Dilipat Gandakan Sepuluh Pahala Bisa Sampai 700 Bukan Hanya Itu Saja Tetapi Bisa Mengurangi Dosa Dengan Kelipatan Yang Sama Mengurangi Dosa Dengan Kelipatan Yang Sama Tentu Tergantung Dengan Seberapa Kita Yakin Seberapa Kita Ikhlas Melakukan Ibadah Tersebut Berbeda Dengan Puasa Bahkan Puasa Itu Bau Tidak Sedapnya Orang Berpuasa Itu Saja Bagi Allah Itu Lebih Wahi Daripada Minyak Misik Itu Menandakan Bahwa Memang Orang Yang Berpuasa Itu Benar Benar Orang Yang Luar Biasa Kenapa Tidak Kita Mungkin Tidak Tidak Lepas Pikir Bahwa Kenapa Orang Itu Mau Berlapar Lapar Menahan Lapar Itu Kalau Tidak Karena Takwa Dan Menuruti Perintah Allah Itu Tidak Mungkin Dan Itu Bagi Allah Sesuatu Walaupun Puasanya Karena Terpaksa Ya Bisa Kalau Puasanya Karena Terpaksa Juga Seperti hal Yang kita Ajarkan Pada Anak-anak Kita Masih Ngolat Ngolat Prinsipnya Semua Ibadah Itu Harus Diawali Dengan Terpaksa Harus Terpaksa Nanti Dari Terpaksa Itu Setelah Dirasa Kok Nyaman Atau Bahasa Santrinya Itu Merasakan Manisnya Beribadah Maka Baru Nanti Akan Ketagihan Ketagihan Lantas Begini Pak Apakah Amalan Amalan Yang Dilakukan Selama Puasa Ramadhan Ini Itu Sama Bobotnya Dengan Amalan Yang Dilakukan Ketika Orang Menjalankan Ibadah Puasa Selain Ramadhan Misalkan Puasa Sunnah Puasa Raja Puasa Syakban Atau Puasa Senin Kemis Itu Bobot Pahalanya Sama Enggak Dengan Puasa Ramadhan Sesuai Dengan Apa Namanya Keistimewaan Belan Ramadhan Tentu Tidak Ada Yang Menyamai Keistimewaan Belan Ramadhan Sebagaimana Keistimewaan Dimashidil Haram Keistimewaan Dimashidil Haram Dimashidil Haram Itu Beda Dengan Itu Berbeda Negara Negara Lainnya Solat Di Masjidil Haram Itu Ber Ratus Ratus Ribu Lipat Daripada Di Masjid Yang Lain Apalagi Bulan Puasa Ini Apalagi Di Bulan Puasa Maka Sangat Apa Namanya Sangat Berbahagia Sekali Orang Yang Bisa Beribadah Di Bulan Puasa Masjidil Haram Masjidil Haram Begitupun Di Masjid Nabawi Bahalanya Berbeda Dengan Di Haram Itu Ya Antara Makkah Dan Mandilah Kalau Peringkatnya Itu Masjidil Haram Masjid Nabawi Dan Masjidil Akso Masjidil Akso Baru Setelah Itu Masjid Yang Lain Terkait Dengan Perbedaan Bebot Ya Bebot Pahala Di Bulan Ramadan Ini Tidak Bisa Disamakan Dengan Bulan Bulan Yang Lain Kenapa Karena Di Bulan Ramadan Ini Allah Menurunkan Al-Quran Di Bulan Ramadan Bahkan Ada Peristiwa Yang Luar Biasa Yang Menjadikan Ramadan Begitu Mulia Kita Menyebutnya Bulan Seribu Bulan Bulan Seribu Bulan Seribu Bulan Yaitu Tidak Lain Lailatul Kadar Dan Itu Ulama Sepakat Berada Di Bulan Ramadan Bahkan Ada Yang Membuat Rumus Ada Rumus Kalau Ramadhan Itu Awalnya Tanggal Berapa Hari Apa Itu Kemungkinan Lailatul Menangkodernya Tetapi Tetapi Tidak ada Yang berani Memastikan Itu Menandakan Rahasia Allah Rahasia Itu Menandakan Bahwa Siapapun Yang Menjalankan Ibadah Di bulan Ramadan Kuasanya Penuh Dijalankan Dengan Penuh Kehusuan Kemudian Apa Namanya Malamnya Juga Menghidupkan Romadhan Maka Dipastikan Dia Akan Mendapatkan Keistimewaan Lailatul Kadar Maka Sekaligus Pada Kesempatan Ini Kita Jangan Fokus Pada Lailatul Kadarnya Tetapi Proses Kita Menjalankan Kuasa Di bulan Romantan Yakinlah Bahwa Seandainya Kita Memang Benar-benar Khusuk Kuasanya Malamnya Kita Menjalankan Tarawih Dengan Sebaik-baiknya Dipastikan Mendapatkan Keistimewaan Lailatul Kadar Amin Amin Semoga Saya Itu Yang Diharapkan Oleh Setiap Muslim Berkuasa Baik Pak Sadun Mungkin Ada Kata-kata Menutup Untuk Sahabat Religi Di Rumah Terima kasih Sahabat Religi Dimanapun Berada Sesuai Dengan Tema Kita Pada Kesempatan Ini Yaitu Menjarah Pahala Di Bulan Penuh Berkah Artinya Kita Jangan Mau Kalah Dengan Siapapun Ya Karena Bagaimanapun Kita Belum Tentu Bertemu Dengan Bulan Romantan Yang Terikutnya Bahkan Seandainya Kita Bisa Meminta Mohon Romantan Ini Jangan Pergi Dulu Jangan Cepat Berlalu Karena Apa Karena Kita Sadar Bahwa Usia Umat Sekarang Itu Tidaklah Panjang Ya Kalau Sandarnya Nabi Hanya 60an Sampai 70 60 Sampai 70 Kita Diberi Peluang Meningkatkan Bahala Itu Diantaranya Dibulang Ramadhan Dibulang Ramadhan Yang Menyamai Dengan 83 Tahun Selain Ada Bulan Ramadhan Maka Tadi ada Laylatul Kadar Iya Betul Jadi dalam Kesempatan Ini Mari Kita Berlomba Lomba Menjarah Sebanyak Banyaknya Pahala Semoga Dimudahkan Dan Diberikan Kewatan Amin Amin Terima kasih Pak Yei Sadun Semoga Menambah Spirit kita Untuk Berlomba Mencari Pahala Dan Melakukan Amal Kebaikan Sebaik Baiknya Sekecil Apapun Bersedekah Dengan Potong Roti Atau Segelas Est Itu Sudah Jadi Pahala Baik Pemirsa Sahabat Religi Yang Dirahmati Allah Demikian Podcast Ramadhan Kita Pada Hari Ini Semoga Menambah Keimanan Dan Ketakuan Kita Kepada Allah Dan Semakin Menambah Semangat Kita Untuk Menjalani Ibadah Puasa Amin Terima kasih Pak Sa'den Atas Waktu yang Diberikan Terima kasih Sahabat Religi Sudah Menyimak Podcast Ramadhan Pada Hari Ini Saya Iko Sofa Mohon undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh